Puasa misalnya yang kita lakukan pada Ramadan sekarang ini itu juga punya suatu momentum memberi satu kesadaran tentangnya perlu cara hidup yang lebih ekologis atau gaya hidup yang lebih ekologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Islam yang terbuka, tentang agama yang inklusif, beragama inklusif. Nah teman-teman sekalian, ini adalah sesi enlightenment Ramadan 2024. Kami sudah sekitar 4 tahun menjalankan sesi ini dan ini adalah hari yang keempat kita mengadakan live Instagram untuk tahun ini. Nah topik kita pada sore hari ini adalah soal puasa dan cara hidup ekologis. Nah teman-teman sekalian, salah satu pesan penting dari ibadah puasa yang kita ketahui bersama tentu saja adalah lahirnya kemampuan untuk menahan diri tentu saja, mengendalikan hawa nafsu. Sebab jika keinginan manusia tidak mampu dikendalikan itu ada kecenderungan untuk melakukan tindakan deskripsi kira-kira gitu. Nah di dalam hidup kita sehari-hari ini kan itu bukan hanya diatur bagaimana manusia itu berhubungan dengan Tuhan tentu saja, tetapi juga bagaimana berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Nah dalam konteks hubungan dengan alam sekitar atau hablu minal alam ini, ini konteks hidup ekologisnya menjadi penting. Nah ini akan kita bahas bersama Dr. Budi Munaw Rahman pada sore hari ini, bagaimana sebetulnya korelasi antara puasa dengan cara hidup ekologis ini. Nah ini kita akan bahas tuntas, saya akan berikan saja waktunya kepada Mas Budi untuk bicara topik ini sekitar 15 menit sampai 20 menit Mas Budi. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang bergabung di kolom komentar. Nah teman-teman sekalian, sebelum masuk ke paparan Mas Budi, saya ingin sampaikan bahwa di sesi ini nanti kami akan memberikan semacam giveaway atau hadiah gitu ya, yang akan kami berikan di akhir acara, jika ada penanya atau komentator terbaik dari sesi ini. Jadi kami akan umumkan nanti di akhir acara. Nah setelah itu jadi kami undang teman-teman untuk terlibat aktif, bisa bertanya di kolom komentar atau memberikan komentar dari acara ini. Silahkan Mas Budi, saya berikan waktunya. Baik, Razi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak hilang ini karena batuk-batuk dua hari ini. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap ya. Bisa Mas, jelas. Jadi ini isu yang sangat menarik yang tadi sudah Razi kemukakan. Puasa dan cara hidup ekologis. Ini jarang-jarang sebenarnya kita membicarakan puasa dengan cara hidup ekologis. Padahal sebenarnya kaitannya itu bisa kita dalami ya. Apalagi sekarang isu-isu ekologis itu adalah isu yang memang sudah mulai banyak dibicarakan dan diminta dibicarakan di kalangan para agamawan yang mereka mempunyai otoritas untuk bisa mendorong manusia di dalam membangun suatu dunia yang kalau istilah Islam kan rahmatan lila alamin. Jadi Islam itu tujuannya adalah untuk menjadi rahmat berkah bagi alam semesta. Bagaimana itu bisa dikembangkan, dilakukan di tengah satu dunia yang sekarang sebenarnya secara masif sedang mengalami degradasi. Secara masif dunia kita sekarang sebenarnya sedang mengalami tingkat kerusakan yang semakin parah yang para ahli sudah bisa menyimpulkan bahwa kita tidak akan mewariskan dunia yang baik kepada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya akan mendapatkan warisan dunia yang tidak seperti yang kita alami. Alam semesta yang ramah, gemah, ripah, loh, jinawi, yang indah. Tapi nanti kita akan mewariskan satu alam yang sebenarnya sudah rusak dan juga artifisial. Jadi kita mungkin nanti akan melihat hutan tapi hutan buatan bukan hutan yang asli. Dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu, memaknai puasa sebagai sebuah hal yang ekologis itu perlu dikembangkan. Di samping dengan hal-hal yang sudah lebih sering dibicarakan di masjid-masjid, di pengajian-pengajian yaitu puasa sebagai sarana ibadah, sebagai sarana untuk mensucikan diri, sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan, dan seterusnya. Segi-segi fikir, segi-segi spiritual, sampai segi-segi akhlak tentu saja yang paling mendalam. Nah, tapi mengaitkan puasa sebagai menahan diri dengan isu cara hidup ekologis itu sekarang sangat penting. Karena hidup kita sebenarnya akan sangat ditentukan dengan bagaimana sikap kita terhadap alam dan sesamanya dan semua makhluk yang ada di dalam alam itu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, dalam konteks ini sebenarnya menarik ya, kita memulai dari satu fatwa ya, saya sebenarnya sangat gembira sekali ada fatwa dari MUI yang baru keluar, ini bulan apa keluarnya, bulan November ya, jadi bulan November, masih baru-baru ini saja, 6 bulan ini, 6 bulan terakhir ini, satu fatwa MUI tentang hukum pengendalian ramah iklim global. Sayang di Instagram, fatwa seperti ini tidak bisa diayangkan, tapi ini menarik. Nanti bisa Bapak Ibu, teman-teman sekalian googling, pasti ada di internet ini. Jadi fatwa ini menekankan tentang apa yang sebagian sebenarnya juga sudah mulai dibicarakan di lingkungan para agamawan, muslim terutama, terkait dengan bagaimana Islam dan lingkungan hidup. Dan seperti pada umumnya, pembicaraan tentang Islam dan lingkungan hidup selalu dimulai dengan basis Quranik dan hadis dan tradisi Islam tentang bagaimana manusia itu supaya tidak berbuat kerusakan di bumi ya. Jadi ini itu poin yang sangat penting ya, tidak membuat kerusakan di bumi. Juga bagaimana perbuatan tangan manusia itu telah menjadikan kerusakan di bumi ini, fasad fill art ya. Dan ini menjadi satu tanggung jawab manusia, di mana manusia dengan kerusakannya itu yang kemudian Allah telah memperbaikinya, janganlah kemudian dirusak kembali. Tantangan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan seterusnya. Nah ada banyak ayat yang dikutip di sini, ayat-ayat yang bahwa musibah yang menimpa manusia itu adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Ada hadis-hadis juga yang dikemukakan, ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang kemudaratannya yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dan ini harus diperbaiki. Bahkan ada kaida fikir yang terkenal sekali, mencegah kemafsadatan itu harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi mencegah keburukan itu lebih utama daripada memulai satu kebaikan. Nah, jadi itu dasar teologisnya dari fatwa MUI ini yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya isu lingkungan hidup itu sudah menjadi isu yang penting ya di dalam wacana keagamaan. Cuma bagaimana caranya semua hal yang normatif ini, yang kontemplatif ini menjadi sebuah aksi ya. Jadi sebuah aksi, nah ini tantangan untuk sebuah fatwa sebenarnya harusnya ada buku turunannya ya. Buku turunannya yang didasarkan oleh suatu basis ilmu pengetahuan dimana kita kemudian bisa melakukan kontemplasi dan aksi atau aksi dan kontemplasi secara simultan ya, secara saling mendukung gitu, saling mendukung. Nah, tentu saja sebenarnya persoalan besarnya adalah fatwa ini terkait dengan bagaimana bisa mengendalikan perubahan iklim global. Mengendalikan atau pengendalian perubahan iklim global ini sesuatu yang luar biasa sekarang ini karena kita sebenarnya mengalami suatu krisis iklim akibat dari pemanasan global dan perubahan iklim yang merugikan ekosistem ekosistem bumi ini. Kalau istilah yang sering dipakai oleh teman-teman para aktivis itu rusaknya rumah kita bersama ya. Rumah kita bersama ini sekarang mengalami kerusakan ya. Nah, perubahan iklim global ini menjadi menjadi suatu peristiwa atau suatu kejadian yang ini harus ditanggapi dan tidak bisa ditanggapi hanya dengan tanggapan-tanggapan yang sederhana, yang simple tapi dari sudut pandang agama kan selalu mulai dari diri sendiri. Ibda bin afsik, jadi mulai dari diri sendiri. Jadi sebenarnya sebenarnya walaupun isu ini sebenarnya isu global yang punya keterkaitan relasi hubungan internasional antar negara dan juga berbagai macam persoalan terkait dengan perkembangan ekonomi dan sebagainya tapi dari sisi religius, spiritual perubahan itu harus dilakukan dari diri sendiri dulu. Nah, karena itu kita sangat relevan sebenarnya membicarakan bagaimana puasa misalnya yang kita lakukan pada Ramadan sekarang ini itu juga punya suatu momentum memberi satu kesadaran tentangnya perlu cara hidup cara hidup yang lebih ekologis atau gaya hidup yang lebih ekologis ada banyak hal ya yang bisa kita pelajari sekarang ini terkait dengan bagaimana agama-agama itu bisa memberi sumbangan saya sudah mencoba merefleksikan beberapa catatan saya tapi saya nggak bisa disayangkan jadi saya akan coba resume aja ya jadi di dalam perkembangan agama-agama dan ekologi sekarang ini perspektif spiritual itu sudah menjadi bagian dari diskusi tentang lingkungan perspektif spiritual ya jadi bagaimana tinjuan sistematik tentang krisis ekologi dilihat dari sudut pandang agama jadi ini sebenarnya bicara tentang bagaimana bahasa iman itu bisa memasuki diskusi teologi jadi bahasa iman seperti tadi itu kerusakan bumi disebabkan oleh ulah manusia yang banyak sering dikutip oleh para ustadz itu bisa menjadi bahasa iman untuk masuk ke dalam diskusi ekologi tentu saja nanti sebenarnya bahasa iman itu akan sampai kepada satu kesadaran bahwa alam ciptaan ini yang merupakan karunia ya karunia merupakan berkah rahmat dari Allah yang yang itu harus dihormati oleh semua jadi penafsiran bahwa manusia adalah diberi alam semesta ini dan diberi tanggung jawab untuk sebagai halifah mengelola alam ini itu betul-betul harus ditunjukkan kembali bukan dalam kerangka yang seringkali dulu dianggap sebagai ini ini boleh dikuasai oleh manusia nah itu berarti sebenarnya dari bahasa iman kita itu bisa mengembangkan suatu motivasi yang cukup kepada orang beragama untuk ikut merawat alamnya motivasi yang cukup nah ini penting sekali motivasi yang didasarkan pada suatu kesadaran spiritual kesadaran bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah juga seperti kita manusia ciptaan Allah seperti semua ciptaan Allah dan itu sifatnya adalah sakral ya suci oke nah ada jadi yang bagian pertama bisa dielaborasi dari fatwa MUI tadi kita bisa mengelaborasi panjang lebar tentang bagaimana bahasa iman itu dipergunakan untuk memotivasi ya seseorang beragama untuk ikut merawat alam nah ada perbincangan yang kedua di kalangan agama dan lingkungan hidup yang belum disinggung di dalam fatwa Iyut itu saya cari tadi pelan-pelan tidak ketemu kata kunci ini bahwa isu agama dan lingkungan itu sebenarnya harus memberi perhatian pada orang miskin orang miskin nah orang miskin itu adalah orang atau kelompok manusia yang mengalami marginalisasi yang paling banyak terkena dampak secara tidak proporsional dari kerusakan lingkungan ini jadi yang paling menderita dari kerusakan lingkungan ini adalah orang miskin dengan perubahan iklim dengan perubahan misalnya tanam penanaman padi dengan di laut dan sebagainya perubahan iklim ini menimbulkan dampak besar dan menjadikan mereka lebih termarginalisasi sebagai seorang miskin nah seperti kita tahu juga dalam puasa kan sebenarnya perhatian pada kalangan miskin yatim piatu dan sebagainya itu sesuatu yang sangat ditekankan jadi jadi ada banyak sadakhah ada banyak banyak yang bisa kita berikan kepada mereka yang kurang beruntung ini tapi dikaitkan dengan isu lingkungan kita akan semakin lebih menyadari bahwa mereka miskin sebagai dampak dari dari perubahan iklim yang tidak proporsional ini ya secara tidak proporsional telah membuat mereka mengalami dampak yang luar biasa nah dan kalangan miskin ini tidak punya kemampuan yang lebih baik dari dari kelompok-kelompok yang lebih berdaya di dalam mengatasi masalah kemiskinannya tersebut ketiga hal yang penting sekali ya yang untuk kita bisa ketahui bahwa ini punya kaitan spiritual awal dengan puasa itu bahwa hidup dengan lebih sedikit itu sebenarnya bisa lebih bahagia nah kita di masa modern ini di telah di di apa adalah di dimasuki atau telah telah di set up sedemikian rupa sehingga kita hidup dengan penuh konsumsi ya makin mengkonsumsi makin bahagia semakin banyak memiliki semakin bahagia nah hidup yang lebih simpel itu sebenarnya menjadi panggilan dari cara hidup ekologi yang baru ini sehingga istilah yang sering dipakai lebih sedikit lebih bahagia itu sesuatu yang penting sekali dan dalam kaitan dengan puasa puasa menahan diri puasa sebenarnya mensucikan diri dan itu berarti juga menjadi lebih sedikit perhatian kita bukan lagi pada hal-hal yang sifatnya fisik ragawi kesadaran badan kesadaran badan dan segala hal yang diminta oleh badan ini untuk kepuasan hidup kita tapi sebenarnya kesadaran lebih tinggi dari itu yaitu kesadaran rohani nah itu itu kita bisa mengkritik tentang definisi ulang kita bisa melakukan definisi ulang tentang yang disebut kemajuan apakah kemajuan itu artinya dengan konsumsi dengan satu gaya hidup yang semakin apa teknokratis semakin penuh teknologi semakin semakin apa namanya membuat kita hilang kesederhanaan tersebut ya oke dan yang keempat itu banyak mulai dibicarakan bahwa ajaran agama tentang lingkungan itu harus menjadi ajaran sosial jadi bukan hanya ajaran spiritual bukan hanya ajaran psikologi tapi harus menjadi ajaran sosial yang bisa mendorong kita untuk melakukan perubahan nah ini yang sekarang sedang berkembang sedang terjadi di lingkungan agama-agama agama Islam agama Kristen sedang merenungkan tentang ajaran sosial tentang lingkungan hidup nah ini ada banyak hal yang kita bisa bicarakan dalam soal ini ya dan bahwa diskusi ekologi itu juga akan memperkuat pemahaman kita bahwa segala hal yang ada ini tersambung ya tersambung jadi kerusakan ekonomi di sana akan mengakibatkan juga kerusakan di sini jadi semuanya tersambung terhubung itu sesuatu yang semakin kita sadari termasuk dalam kehidupan ekonomi apa yang terjadi dalam kerusakan lingkungan misalnya naiknya permukaan laut di daerah yang jauh sekali akan berpengaruh pada kita yang di sini dan seterusnya dan yang lebih penting lagi sebenarnya kita juga memerlukan pengetahuan pengetahuan baru tentang isu lingkungan karena pengetahuan baru ini bisa membantu perspektif spiritual yang kita punya dari agama sehingga kemudian wawasan keagamaan kita dari kontemplasi bisa menjadi aksi yang lebih kuat terakhir sebenarnya agama punya kekuatan yang sangat penting sekali untuk memberi kritik terhadap keegawisan manusia dan ini sesuatu yang dengan mudah bisa diturunkan dari pandangan keagamaan misalnya puasa sebagai penyucian diri itu sesuatu yang sebenarnya harus punya dimensi sosialnya juga penyucian diri itu harusnya juga punya satu dimensi bahwa kita harus menyucikan diri dari perilaku yang akan membuat kerusakan lingkungan sehingga kemudian nanti kita bisa lakukan satu dialog global solidaritas global ketika ini menjadi kesadaran dari agama secara integral dan ada satu perubahan hati yang cukup kuat dari semua penganut agama semua orang beriman untuk bersama-sama terlibat dalam perubahan dari akibat krisis lingkungan ini cara hidup ekologis yang diminta ini mulai dari yang sederhana misalnya penggunaan listrik misalnya pengelolaan sampah dari hal yang sederhana yang di tingkat rumah tangga sampai pada tingkat global misalnya penggunaan bahan bakar fosil dan sebagainya energi yang terbarukan dan seterusnya ekonomi pembangunan yang lebih hijau jadi dari level pribadi sampai kepada level sosial politik di tingkat global oke mungkin itu dulu pengantarnya baik mas Budi pengantar yang saya kira memberikan satu pengetahuan yang terang beneran saya kira bagaimana soal relasi antara puasa dengan cara hidup ekologis tadi di akhir mas Budi memberikan satu pernyataan yang saya kira sangat jelas bahwa cara hidup ekologis itu adalah tadi disampaikan soal bagaimana kita hidup sederhana hidup sedikit tetapi itu lebih justru lebih bermakna lebih bahagia lebih baik kira-kira gitu terutama terutama soal bagaimana kalau tadi melihat fatwa MUI yang disampaikan oleh mas Budi saya kira kita gembira bahwa para pemuka agama terlibat aktif di dalam menyorahkan soal krisis global ini krisis ekologi krisis lingkungan global ini dan ini saya kira memberikan apa yang memberikan amunisi yang cukup kuat karena agama kita yakin bersama punya kekuatan yang cukup penting untuk mendorong perbaikan pada lingkungan hidup kita nah mas Budi ini ada ada pertanyaan dari teman kita tadi saya saya undang teman-teman untuk bisa aktif terlibat di dalam diskusi kita soal ini ini ada pertanyaan dari ini ada wahyu ini ada sebelum wahyu ramadhan ini ada Aminai Amin al-Karim menarik sekali Pak Budi bahwa iman dan lingkungan harus menjadi bagian dakwah tapi kita tahu bahwa masalah sampah adalah masalah terdekat kita bagaimana pandangan Mas Budi terkait hal ini ini dimana-mana Mas Budi sampah dimana-mana dibuang kemudian sudah ada tulisannya dilarang membuang sampah disini sampai bahkan sampai ancaman ajal dan segala macam itu itu gak mempan nah ini gimana mengatasi krisis yang saya kira di depan kita semua silahkan Mas Budi ya persoalan sampah ini persoalan yang luar biasa sebenarnya dan kita di Indonesia masih belum bisa mengatasi masalah ini mulai dari tingkat di rumah tangga misalnya memilah sampah itu masih belum bisa dilakukan dengan baik ya walaupun sudah ada juga keluarga-keluarga yang mulai memisahkan mana sampah organik mana sampah yang anorganik atau plastik atau kertas dan seterusnya sehingga kemudian itu tidak tercampur karena ada yang bisa diolah kembali ada limbah sampah rumah tangga yang bisa diolah kembali misalnya menjadi pupuk kalau yang organik atau kalau yang plastik bisa diolah kembali bisa dipergurakan kembali juga yang kertas dan yang kaleng dan seterusnya nah pencampur adukan itu mengakibatkan kemudian kerusakan lingkungan karena tidak bisa diolah semuanya akhirnya masuk ke tempat pembuangan sampah ya nah di TPA itu itulah kemudian terjadi masalah lingkungan yang besar dimana masalah yang utama itu adalah bagaimana misalnya plastik itu membutuhkan jutaan tahun untuk bisa dia hancur kembali ya dan itu sesuatu yang mengerikan sekali karena plastik itu adalah produk dari dari peradaban manusia produk modern yang sangat sangat dulu dianggap sangat baik ya karena dia membantu banyak hal dia bisa membuat banyak hal menjadi lebih baik lebih bagus lebih aman dan sebagainya tapi kemudian kita tahu bahwa plastik punya dampak yang besar sekali tidak bisa diurai dengan cepat ya nah sehingga kemudian sampah itu ketika di bercampur semuanya tanpa pemilahan sampah plastik kemudian menjadi sesuatu yang dia merusak tanah pasti ya nah jadi masalah sampahnya masalah yang luar biasa dan ada hal yang kita tidak menyadari yaitu bahwa semua hal yang kita pergunakan dalam hidup kita sekarang ini akan menjadi sampah nah ini yang banyak kita tidak menyadari saya juga baru belakangan ini menyadari apapun yang saya beli saya pakai saya pergunakan nanti pada saatnya dia akan menjadi sampah pada saatnya misalnya saya beli baju ya saya beli baju ini saya pakai saya nikmati saya apa memakai baju ini bertahun-tahun tapi nanti ada masa dimana baju ini mulai tua mulai rusak dan lama-lama dia akan menjadi sampah ketika sudah tidak bisa dipakai lagi sepatu begitu juga kursi sofa yang ada di rumah alat-alat elektronik semuanya yang ada di rumah setelah saya pikirkan saya lihat satu persatu barang-barang yang saya pakai dalam hidup sehari-hari itu ujungnya adalah sampah jadi mengerikan sekali dan betapa kita sebenarnya semakin tidak siap dengan pengelolaan sampahnya ini karena apapun yang besar yang kecil itu ujungnya adalah sampah bahkan kalau kita punya motor di rumah mobil bahkan kalau kita lihat kereta juga kereta itu kalau kita jalan ke Bandung naik kereta api itu kan kita akan lihat tumpukan sampah gerbong-gerbong kereta api nah jadi masalah sampah ini masalah yang luar biasa salah satu tokoh agama dan lingkungan hidup pernah mengatakan bahwa sebenarnya bumi kita sekarang sudah menjadi sampah jadi bumi kita sedang dalam proses nanti akan dipenuhi oleh sampah sekarang kita sekarang kita mungkin belum 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 punya masalah atau masih bisa mengatasi masalah-masalah tapi semakin tahun dengan penduduk yang semakin banyak dengan konsumsi yang semakin besar tempat-tempat pembuangan sampah akan semakin banyak dan semakin besar sehingga dunia ini dipenuhi dengan tempat pembuangan sampah atau dunia ini menjadi sebenarnya menjadi sampah itu sendiri nah itu keprihatinan dari seorang teolog tentang ekologi lingkungan yang mencoba mengamati sampah ini sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia yang betul-betul akan menjadi bencana bagi manusia nah dan juga juga cara hidup kita misalnya cara makan kita di restoran dari satu studi misalnya termasuk di Indonesia kebanyakan orang itu tidak menghabiskan makanannya di restoran dan kalau gak salah itu datanya 50% dari yang dimakan oleh orang-orang di restoran itu menjadi sampah jadi bayangkan ketika ada kemiskinan orang kurang makan itu ada ada sekelompok kelas menengah yang punya privilege makan di restoran tapi makanannya setengahnya terbuang nah itu menyedihkan sekali disitu ya jadi disini memang kita memerlukan satu etika spiritual untuk mulai peduli dengan satu cakra wala yang lebih luas ya misalnya tadi saya sebut memberi perhatian kepada orang miskin yang paling terdampak dari isu lingkungan ini begitu terdampak baik mas Rudy semoga tadi ibu Amina ya mbak Amina semoga bisa terjawab jadi saya kira memang apa ya soal sampah ini memang soal yang sangat krusial ini saya kira dimana-mana ini menjadi problem besar sampah dimana-mana orang membuang sembarangan dan begitu terasa itu itu ketika hujannya seperti sekarang itu sampah di jalanan dimana-mana karena terdorong oleh arus itu arus air lalu dikeluar semua nah itu jadi masalah di beberapa kota ya melolongan sampah ini nah saya kira memang saya gak tahu ya tadi kalau menurut sampaikan Mas Budi tadi bahasa iman atau bahasa agama itu bisa memberikan motivasi yang cukup sebetulnya untuk berbuat masalah bagi alam semesta tinggal bagaimana aksinya ya soal rumusannya seperti apa bagaimana bahasa itu bisa disampaikan betul-betul kepada masyarakat dan itu tergerak untuk melakukan perubahan nah yang kedua Mas Budi ini ada pertanyaan dari pemirsa kita ini Wahyu Ramadhan Wahyu Ramadhan 0045 berkaitan dengan masalah lingkungan bagaimana pandangan narasumber terhadap pembangunan IKN dalam perspektif Islam karena tentunya negara membabat hutan yang ada di lingkung di Kalimantan wah ini udah ngomongin IKN silahkan silahkan ini isu besar yang saya tidak menguasai detailnya ya tapi secara umum sebenarnya pembangunan IKN ya harus harus punya analisis dampak lingkungan hidupnya amdalnya nah kalau amdalnya memang sungguh-sungguh dilakukan dan itu bisa dipertanggungjawabkan tidak seperti selama ini ada isu-isu dimana amdal untuk IKN itu sebenarnya tidak beres begitu ya nah itu sebenarnya ya oke karena kita sekarang dari segi ilmu lingkungan kita itu punya satu cara untuk untuk bisa memastikan apakah pembangunan itu berwawasan lingkungan hidup atau tidak jadi itu sudah ada apa ilmunya ada indikator ada alat analisis untuk melihat pembangunan itu berwawasan lingkungan atau tidak nah apakah pembangunan IKN itu berwawasan lingkungan atau tidak saya tidak mengikuti perkembangan itu tapi ada kontroversi yang paling tidak saya dengar di media sosial saya baca bahwa ada banyak masalah dalam pembangunan IKN ini tapi tentu ini santangan yang besar yang pemerintah selanjutnya nanti harus bisa mengatasi masalah ini ya oke mas Budi saya kira itu ya komentar singkat dari mas Budi mas Wahyu Ramadhan semoga bisa menjelaskan ya ini ada komentar dari ibu Alida ini mau komentar saja bukan 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 pertanyaan peduli lingkungan adalah peduli terhadap sesama dan sesungguhnya ini esensi dari beragama selama ini kita disibukkan dengan ibadah yang selfish untuk kepentingan diri sendiri agar masuk surga tapi kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab terhadap alam ciptaannya nah ini saya kira komentar ini komentar yang bertengah dan saya kira sesuai dengan topik kita pada ini terima kasih ibu Alida sudah memberikan komentar memberikan perspektif terhadap diskusi kita nah berikutnya ada dari Afif Afif Akil mas Budi ini saya mau tanya bagaimana caranya mendakwakan urgensi ekologi kepada masyarakat umum mas Budi ya ini masalah yang masalah yang penting ya pertama isu lingkungan ini isu yang selama ini tidak masuk di dalam agenda dakwah betul nah sehingga kita hampir hampir tidak pernah dengar bagaimana isu lingkungan apalagi yang lebih mendalam yang seperti kita bicarakan sekarang itu menjadi bagian dari tanggung jawab sosial keberagamaan kita itu kurang banyak dibicarakan di di pengajian-pengajian di masjid levelnya masih baru pada level diskursus dalam pemikiran biasanya sampai itu nah tapi kalau ini bisa menjadi suatu hal yang yang menjadi bagian dari keimanan menafsirkan kembali keimanan dengan dengan wawasan ekologi keimanan yang berperspektif ekologis itu sesuatu yang yang akan bagus sekali ya akan bagus sekali dan ini yang diharapkan dari lembaga-lembaga agama seperti MUI tadi ya MUI mengeluarkan fatwa seperti itu sebenarnya seharusnya atau sebaiknya dilengkapi dengan satu gerakan sosialnya jadi ada fatwa ada gerakan sosialnya gerakan sosial misalnya agama dan krisis lingkungan hidup ya nah itu harus dilakukan secara secara apa ya secara terstruktur ya secara masif sehingga kemudian menjadi menjadi satu gerakan di lingkungan para agamawan nah kalau fatwa ini hanya tinggal sebagai fatwa maka sebenarnya dia tidak efektif fakta ini harus bisa menjadi suatu aksi dan kontemplasi yang berkelanjutan ya karena itu perlu gerakan sosialnya ya dan ini ini bukan hal yang baru karena di lingkungan agama-agama sudah ada bagaimana satu refleksi iman tentang lingkungan hidup itu bisa menjadi suatu gerakan sosial yang besar sekali yang dibahu-membahu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan aktivisme yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan jadi tiga komponen itu agama kemudian kelompok ilmuwan lingkungan dan para aktivis lingkungan ketika bisa membahu itu dimensi dimensi spiritual dan dimensi sosial itu menjadi suatu gerakan yang bagus sekali dan itu sudah bisa kita lihat sekarang ini dalam suatu gerakan global itu ada banyak dari kelompok-kelompok agama yang sudah melakukan ini di Islam di Kristen di Protestan di Hindu di Buddha juga ada dan ini juga cukup bagus ya kita bisa melihat di kita di sekitar kita misalnya ada pesantren pesantren yang betul-betul peduli dengan isu lingkungan ini pesantren yang ekologis nah ini ini sesuatu yang mengembirakan di lingkungan agama lain juga begitu jadi jadi ketika misalnya hal sederhana yang sudah kita pahami kebersihan itu setengah daripada iman itu misalnya jargon yang ada di pesantren yang selalu dibuatkan kaligrafi yang bagus itu bisa menjadi bagian dari penghayatan keimanan itu sebenarnya sesuatu yang yang akan mempunyai dampak tapi bagaimana mentransformasi keimanan itu dari hal-hal yang ritual individual menjadi lebih lebih sosial dan gerakan sosial itu perlu satu pemikiran yang komprehensif dari organisasi keagamaan dan saya kira NU Muhammadiyah dan organisasi keagamaan yang lainnya juga mulai memikirkan soal ini iya mas Budi ini mas Afik saya kira mudah-mudahan bisa menjawab ini pertanyaan tadi soal bagaimana mendakwakan urusan urgensi ekologis karena ini tadi ini penting sekali betul yang sampaikan mas Budi memang isu ini memang belum menjadi bahan dakwah jadi dakwah itu masih berkutat pada soal tadi akhlak mungkin kebanyakan soal lingkungan ini belum menjadi agenda besar sehingga sayang sebetulnya padahal dampak ekologis yang diterasakan bersama ini sudah sangat jauh sekali dan harapannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh MU ini satu terbosan saya kira tetapi memang tadi muncul dari Mas Budi saya kira bagaimana fatwa itu diiringi dengan satu gerakan yang sifatnya masif sehingga harapan akan perubahan atau namanya perbaikan pada lingkungan itu bisa menjadi lebih nyata lebih konkret berikutnya ini saya kira ada lagi pertanyaan dari sebentar dari Ibu Niken Ibu Niken Rahmat contoh di negara lain misalnya Jepang pemahaman lingkungan sudah mulai dari anak-anak Mas Budi perlukah Indonesia menerapkan pendidikan lingkungan dari mulai TK misalnya pendidikan lingkungan itu juga harus sejak dini itu juga disebut oleh fatwa MUI tersebut bahwa di dunia pendidikan MUI mendorong supaya pendidikan lingkungan ada dikembangkan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut jadi pendidikan lingkungan itu memang mulai dari karakter bagaimana membangun karakter anak anak didik supaya mereka peduli dengan isu lingkungan mulai dengan membuang sampah di tempat sampah dan seterusnya ikut dalam kebersihan menanam pohon itu juga satu hal yang bagus membuat budaya menanam pohon sehingga kemudian lingkungan di sekitar sekolah itu menjadi sesuatu yang hijau dan itu itu sudah ada praktik-praktik seperti itu ada di banyak sekolah sekolah-sekolah kita di Indonesia ya saya kira tadi sampaikan apa ya spirit dari analzofatum iman itu itu bisa diterapkan bahkan sejak dini anak mulai di apa namanya dilatih bagaimana tadi membuang sampah ikut bersih-bersih bersama orang tuanya bersama teman-temannya lalu kemudian tadi menanam pohon ini juga menciptakan satu kondisi pemahaman yang lebih awal pada perbaikan lingkungan oke terima kasih semoga bunikan semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari bunikan berikutnya dari ikhwan ini mas Budi ini panjang sekali pertanyaannya ikhwan kaha kerusakan lingkungan atau kerusakan alam semakin hari semakin rusak tentu ini akibat ulah manusia tadi sudah saya sampaikan ulah manusia korporasi dan negara dalam melakukan pembangunan dan eksploitasi alam dan kini dunia diancang dengan namanya krisis iklim kalau seandainya ini terus berlanjut dan bumi kita hancur akibat ubah ulah manusia apakah ini akan menjadi penyebab datangnya hari kiamat dan manusia sendiri yang menjadi pendorong datangnya kehancuran bumi atau kiamat itu sendiri ada beberapa kata kunci yang mau saya bahas dulu pertama kerusakan lingkungan ini karena ulah manusia nah itu tentu sesuatu yang yang banyak dinarasikan oleh para ustaz-ustaz kita guru-guru agama kita dan dasarnya di dalam Quran itu juga sangat kuat nah tapi juga ada hal yang belum disadari dan tadi disebut bahwa kerusakan ini juga disebabkan oleh korporasi nah itu sesuatu yang lebih dahsyat lagi lebih dahsyat lagi dimana karena gaya hidup modern gaya hidup kita kita sekarang ini sangat banyak ditopang oleh penemuan penemuan industri dan kemudian dikembangkan di dalam suatu ekonomi dari korporasi korporasi besar kita kemudian mempunyai banyak masalah lingkungan banyak banyak mulai dari sampah misalnya tadi jadi misalnya produk yang kita beli ini menjadi dilema besar sekali buat kita kita sampai sekarang masih mengalami satu kebingungan bagaimana caranya bisa keluar dari soal ini misalnya kita suka pada misalnya minuman botol minuman air air kemasan misalnya nah itu cara ketika waktu air kemasan itu diciptakan atau ada dalam kehidupan kita kita mengalami suatu kesenangan ya kebahagiaan karena menjadi sangat praktis membawa air kemudian menyimpannya dan seterusnya tapi perkembangan yang begitu pesat di tingkat global di seluruh dunia tidak ada negara yang tidak memproduksi air dalam kemasan itu ya tidak ada Anda pergi kemana saja pasti akan bisa menemukan mendapatkan air dalam kemasan itu sehingga kemudian sebenarnya korporasi-korporasi yang berkembang dan mendapatkan keuntungan besar dengan ekonomi air dalam kemasan itu dia dia telah sebenarnya telah ikut menyumbangkan kerusakan lingkungan yang besar karena sampah yang dihasilkan dari botol-botol aqua itu botol air kemasan itu dan itu dimana-mana kita bisa lihat ya nah kita belum punya satu etika etika ekonomi dimana sebenarnya tanggung jawab pasca penjualan itu harusnya ada pada korporasi bukan disalahkan kepada konsumennya karena konsumennya kan juga bingung membuang sampah itu bagaimana tetapi korporasi harus punya tanggung jawab sosial misalnya memproduksi bahannya dari yang mudah terurai misalnya begitu ramah lingkungan nah hal-hal yang seperti itu itu penting sehingga kemudian masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi itu masalah besar sekali dilema besar sekali termasuk bagi kita di Indonesia yang sangat membutuhkan industri itu untuk pertumbuhan ekonomi jadi ada kaitan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan nah itu dilema yang pemerintah sebenarnya tidak mau tidak mau transparan dalam soal ini karena pemerintah menekankan bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5% ke atas dan bayarannya kerusakan lingkungan itu sudah pasti nah ini dibagian dari dilema yang oleh para aktivis lingkungan yang lebih radikal mereka mengatakan harusnya ekonomi itu tumbuh secara the growth the growth jadi tumbuhnya bukan naik tapi turun harusnya setiap negara punya policy untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kerusakan lingkungan tapi itu tidak mungkin itu sesuatu yang para politisi tidak mungkin mau melakukan itu ya oke terus yang kedua krisis iklim apakah itu menjadi kiamat banyak banyak penulis mengatakan begitu misalnya ada buku diterbitkan oleh Sadra kalau tidak salah Sadra yang mengkaitkan ada seorang pemikir di Iran yang yang mengamati krisis iklim ini sebagai krisis yang akhirnya akan menghancurkan dunia dan itulah kiamat kata kiamat tentu ini kita harus perhatikan apakah maksudnya kiamat seperti kiamat eskatologis yang ada di dalam kitab suci atau kiamat ini adalah kehancuran bumi nah saya lebih saya lebih apa lebih jelas bahwa kiamat yang dimaksud ini adalah kiamat dalam kerusakan lingkungan yang amat sangat rusaknya bumi ini yang yang parah sekali yang susah untuk diperbaiki kembali tapi masih ada ada juga orang yang positif optimis bahwa bumi punya kemampuan untuk melakukan pembaruannya tapi itu semakin pendapatnya semakin tidak populer ya karena bumi makin ke sini makin tua mas budi ini dilema tentu saja kita setuju saya kira ini dilema pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan ini selalu dilema yang beriringan bagaimana mengatasinya saya kira banyak ahli ya ada tadi peran pemuka agama peran peran para ahli lingkungan para aktif lingkungan ini tiga stakeholder saya kira yang bisa punya apa ya punya daya gugah dan kemudian punya cara bagaimana menyelamatkan lingkungan kita terakhir ini ada pertanyaan dari semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Muflihah Muflihah Ula bagaimana bisa ekologi jadi bagian dakwah sementara para pendakwah di kampung-kampung misalnya masih merokok dan puntungnya dan puntung rokoknya dimana-mana Pak Budi bagaimana pandangan Pak Budi soal ini ya memang kita harus harus istilahnya itu think globally but act locally jadi berfikirnya besar tapi tindakan yang kita lakukan mulai dari kecil-kecil nah isu ini memang harus pelan-pelan pasti gak bisa langsung ya pertama penyadaran baru tentang isu lingkungan di lingkungan keagamaan itu penting sekali misalnya di masjid ya satu contoh ya apakah kita bisa membangun suatu masjid yang ramah lingkungan masjid hijau istilahnya green mosque masjid hijau itu penting sekali karena ada banyak sekali banyak sekali limbah dihasilkan dari masjid misalnya air air kalau tidak dikelola itu betapa banyak air yang dipakai dibuang setelah dipakai untuk wudhu padahal kualitas air yang dipakai untuk wudhu itu mungkin masih relatif bersih jadi kalau diolah kembali dia masih bisa dipergunakan kembali beberapa pesantren sudah mencoba untuk melakukan pengolahan limbah-limbah yang dihasilkan dari masjid yang dihasilkan dari asrama-asrama yang kemudian mereka mencoba menguraikannya kembali dan air yang sudah dibersihkan dipakai untuk pertanian nah itu contoh ada satu pesantren besar yang yang bisa mengolah limbah air ya nah itu contoh satu contoh kecil masjid bagaimana masjid hijau itu perlu dikembangkan soal penggunaan listrik ini masjid istiqlal juga contoh yang bagus karena istiqlal boleh ramah lingkungan karena menggunakan panel-panel listrik dari matahari misalnya seperti itu jadi itu juga sesuatu yang sangat bagus walaupun untuk melakukannya itu perlu masih perlu waktu juga perlu biaya pasti biaya pasti gak sedikit tapi mulailah dari kesadaran lingkungan yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh kita sendiri oleh kita sendiri ya misalnya budaya merokok di di yang masih bisa terjadi di dalam masjid dimana sambil dengarin pengajian bisa merokok nah seperti itu tentu harus mulai dibuat satu aturan-aturan yang lebih lebih sehat untuk semua begitu saja ya betul mas Budi ini terakhir tadi saya apa namanya saya nangkep sedikit tadi soal apa namanya green moss tadi green moss itu memang penting dan tadi contohnya adalah misalnya apa istiklal itu sudah mulai membangun panel surya untuk sumber listrik yang di ini ya memang sekarang ada banyak problemnya adalah memang itu masih mahal karena masih sedikit tentu saja masih sedikit jadi ada banyak teman yang cerita juga kalau memang ini akan masif dilakukan tentu nanti ketika kebutuhan itu banyak itu akan menjadi murah jadi saya kira memang perlahan upaya-upaya untuk memperbaiki dalam tanda kutip memperbaiki lingkungan ini terus dilakukan oleh para para ahli dan saya kira kita berharap ke depan terutama soal-soal kainan-kainannya dengan kuasa terutama dakwah tentang lingkungan tentang pentingnya tadi tentang pentingnya ekologi sehat hidup sehat dan lain sebagainya itu semakin masuk menjadi agenda besar di dalam dakwah-dakwah kita dan membangun kesadaran yang sifatnya lebih permanen bagaimana bagaimana lingkungan ini bisa dijaga dan kita menjadi lebih sehat lagi saya kira itu Mas Budi teman-teman sekalian terima kasih banyak sudah ikut berparti terima kasih terima kasih terima kasih